Pemirsa sebuah pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat viral karena menggelar solat Tarawih 23 rokaat hanya dalam waktu 6 menit. Menurut pengurus, pondok pesantren Tarawih Kilat dilakukan karena pandemi. Pemirsa sebuah pondok pesantren Al-Quraniyah Indramayu, Jawa Barat menggelar solat Tarawih Kilat. Disebut Tarawih Kilat karena untuk solat 23 rokaat hanya memakan waktu 6 menit. Pengurus pondok pesantren mengatakan, selain karena tradisi turun-temurun, solat Tarawih Kilat dilakukan karena pandemi COVID-19, agar jemaah tidak berlama-lama di dalam ruangan tertutup. Untuk tahun ini, dalam masa 19 rokaan ini, juga sehingga kita singkat. Jemaah ini, menjaga kesehatan kepada jemaah kita semua. Tadi berapa menit? Di seharian tadi, 6 menit. Insya Allah 6 menit. Derasi, tahun sekarang percepat 1 menit, tahun kemarin 20 menit, tahun sekarang ini 6 menit. Selain menjadi bagian tradisi dan pelaksanaan protokol kesehatan, Salat Tarawih Kilat ini bertujuan untuk merangkul anak muda, agar lebih giat beribadah di lingkungan pondok pesantren. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan. Apa alasan Salat Tarawih Kilat dilaksanakan? Kami akan bahas bersama pimpinan pondok pesantren Al-Quraniyah, Bapak Azun Ma'uzun. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Azun. Selamat sore, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Pak Azun, ini video Salat Tarawih di pondok pesantren Anda kemudian viral. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa sholat terawih di pondok pesantren Anda dilakukan dengan begitu cepat? Seperti apa alasannya? Pertama alasan, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kedua adalah jamaah kita seluruhnya anak muda maksimal di 40 tahun. Baik, artinya hanya untuk kedua alasan itu, Pak? Betul, Bapak. Alasan yang kedua adalah umur maksimal 40 tahun, ini sudah kami lakukan 15 tahun. Bagi kami, Salat Tarawih ini adalah hal biasa dan tidak ada yang aneh di kalangan pondok pesantren khususnya, apalagi di kalangan anak-anak muda ulama. Tidak ada yang aneh menurut kami, hal yang biasa saja. Kemudian, apakah semua jamaah kemudian bisa mengikuti ritme yang begitu cepat, Pak? Tadi Anda katakan hanya 6 menit saja. Karena sudah terbiasa. Jadi, para makmum jamaah pun sudah terbiasa mengikuti ritme sholat terawih sepat ini. Jadi, sudah hal biasa di kalangan pesantren Al-Qurani, ya. Sejak kapan ini dilakukan, Pak? 15 tahun yang lalu sudah kita lakukan dan sudah kami melaksanakan terawih cepat ini. Kalau dari sisi bacaan, kemudian surat-surat, tidak ada yang berbeda, Pak? Sama saja seperti yang lainnya? Ada sedikit perbedaan. Kami ini ngambil hukum-hukumnya saja. Tidak ngambil yang lainnya, hanya sekirat hukum. Wajib. Kita ambil. Sehingga mempercepat gerakan kami. Syarat rukun artinya hanya membaca Al-Fatihah saja? Ataukah memang ada surat pendek juga yang dibaca dengan cepat seperti apa? Ada surat pendek, tapi kita terbagi surat pendeknya hanya satu ayat yang kita pakai. Tidak satu surat, tapi satu ayat. Pak, tadi salah satu alasan yang Anda katakan adalah juga untuk menarik minat anak muda, khususnya untuk sholat terawih, Pak. Selama ini memang sholat terawih yang Anda lakukan begitu cepat ini cukup efektif, Pak? Menarik minat mereka, Pak? Sangat efektif karena anak muda ini banyak yang tidak melakukan sholat terawih, banyak yang tidak melakukan kegiatan seperti ini. Karena tidak ada yang merangkul mereka merasa bahwa sholat mereka itu kepengen dikhususkan, kepengen dipercepat. Artinya ini kita memenuhi pemenuhan permintaan pasar, permintaan masyarakat, permintaan anak muda. Minta cepat ya kita siap. Tidak penting mereka terawih. Kemudian tadi Anda katakan ini sudah berlangsung selama 15 tahun, Pak, ya. Kemudian apakah selama 15 tahun itu memang hanya sasarannya anak muda saja? Ataukah ada jamaah yang memang sudah berusia agak lanjut begitu? Kemudian tanggapan mereka ini seperti apa, Pak, melaksanakan sholat terawih seperti ini? Masyarakat sudah memahami bahwa yang sudah lanjut berusia itu ada tempatnya. Mereka ada makhomnya. Jadi mereka yang tua itu tidak mengikuti jamaah sholat terawih kami. Karena makhom sudah 12 tahun bahwa yang tua-tua itu tempatnya khusus. Tidak dicampur dengan sholat terawih kira-kira ini. Yang saya penasaran adalah apakah ritme cepat seperti ini hanya dilakukan di pondok pesantren ketika sholat terawih? Ataukah pada sholat-sholat yang lain juga dilakukan seperti ini, Pak? Seperti misalnya sholat maghrib atau sholat isa. Apakah seperti ini juga, Pak? Sholat-sholat lain biasa, standar. Pada umumnya, ini hanya dilakukan pada sholat terawih dan dilakukan pada bulan suci Ramadan. Artinya khusus saat sholat terawih, bulan suci Ramadan saja, Pak, ya? Betul. Kalau untuk sholat idul fitrinya seperti apa, Pak? Standar seperti biasa. Seperti biasa, Pak? Ya, karena kita campur antara orang tua, anak tua, perempuan, semua campur. Hmm, hmm, sama semua, Pak, ya? Kemudian tadi Anda katakan bahwa ini dipercepat, salah satu alasannya adalah karena pandemi. Nah, sebelum pandemi memang durasinya berapa, Pak? Berapa menit? Sebelum pandemi, kisaran 10, 12, 8 menit, lah. 12 menit? Betul. Dengan rokaat yang sama, 23 rokaat? Dengan rokaat yang sama. Mengapa jika memang alasannya tadi agar cepat, Pak, tidak mengambil yang 11 rokaat, begitu? Kenapa harus tetap 23 rokaat, begitu, Pak? Karena kita mempertahankan tradisi naftut ulama, yang dianjurkan adalah 23 rokaat. Kami tidak, apa ya, tidak melarang mereka mau melaksanakan 23 rokaat yang penting. Al-Quran ini mempertahankan yang 23 rokaat, pertahanan tradisi naftut ulama di kadang-kadang pesantren. Oke, kemudian untuk yang menjadi imam, Pak, ini kan bacaan sholatnya tentu sangat cepat, Pak. Apakah ada latihan khusus yang dilakukan di pondok pesantren sebelum akhirnya bisa memimpin sholat jamaah, Pak? Tidak, ini apa ya, tidak ada latihan. Ini hanya kebiasaan dari turun-temurun, Pak, Pak. Kita melihat dari kakak kita, dari saudara kita, oh, bacaannya seperti ini, yang diambil hanya rukunya saja, durasinya sekian, dan jamaah pun kita dipaksikan dengan anak muda. Artinya memang sudah terlatih, Pak, ya? Betul. Dan kemudian, apakah tanggapan dari anak-anak muda ini, Pak, ketika mereka secara konsisten begitu melaksanakan sholat terawih dengan ritme yang cepat seperti ini? Tanggapan mereka seperti apa, Pak? Tanggapan mereka sangat positif, karena ini adalah terawih yang dihukuskan untuk anak muda. Kalau kita tidak sholat terawih cepat, malah mereka tidak melakukan terawih. Ini kan sangat miris di kalangan kita, ya. Di kalangan kita, di kalangan ulama-ulama kita. Artinya kebanyakan kita ini mempermasalahkan sholat terawih cepat tersebut. Tapi tidak mempermasalahkan bagaimana anak muda ini terawih. Kalau anak muda tidak terawih, siapa yang tahu jawab? Ini yang kadang kita pikirkan selama ini. Sejak pandemi COVID-19, Pak, apakah ada yang berubah? Ada. Dari swap-nya sebelum masuk ke ruangan mereka disemprot, mereka cuci tangan dulu. Tidak seperti biasanya. Tetap kita mengikuti prokes yang ada. Kalau biasanya ini kan dari sholat isya kemudian menuju sholat terawih ini biasanya ada diisi oleh ceramah, hotbar. Nah, apakah memang di pondok pesantren Anda ini juga ada yang seperti itu, Pak? Tidak. Tidak. Dalam masa pandemi ini, masuk sholat isya, selesai, dilanjutkan langsung sholat terawih. Jadi tidak ada kultum, tidak ada apa. Dan setelah sholat terawih pun, kita tidak mengadakan kultum, tidak mengadakan bagarus Al-Quran. Karena kita mengurangi keumunan dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Artinya hanya pelaksanaan sholat-sholatnya saja, Pak. Ya, sholat isya, kemudian sholat terawih, termasuk witirnya. Seperti itu. Nah, artinya sekali lagi saya ingin pertegas, Pak. Saya ingin konfirmasi, ritme cepat ini hanya dilakukan di pondok pesantren Anda khusus untuk sholat terawih. Bukan sholat-sholat wajib yang lainnya, Pak. Iya. Baik. Kalau untuk sholat idul fitri juga seperti itu, Pak, ya? Seperti biasa saja, sholat isya seperti biasa. Selain sholat-sholat lainnya, selain sholat terawih itu biasa. Tidak ada perbedaan semua biasa, kecuali sholat terawih. Oke. Pak, banyak masyarakat mungkin yang melihat video viral ini, banyak yang belum tahu hal tersebut, Pak. Mungkin ada apa yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada masyarakat, Pak? Yang ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sholat terawih-sholat ini adalah pertama, jama'anya semuanya anak muda. Tidak ada yang mau nulat, tidak ada perbuatan. Yang kedua, bahwa sholat terawih yang kita jalankan ini adalah tetap menjalankan rukun-rukun sholat. Pro-contra dalam hal umidiyah, itu adalah hal biasa di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kemarin dikomentari oleh MNI, itu wajar namanya juga umudiyah hal-hal seperti itu. Tapi tetap kita melaksanakan, melakukan terawih apa yang sudah kami lakukan selama 16 tahun ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Azun Mauzun, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'anya, sudah berbagi informasi bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Menurut sepuluhan remaja diamankan oleh polisi karena balapan liar usai sahur di sejumlah jalan protokol di kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan kendaraan yang turut diamankan dikenai sanksi tilang, serta pemeriksaan surat izin kendaraan di Mapolres, Tak Padang. Satu persatu pembalap liar ini berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Padang. Total 30 remaja diamankan polisi yang berjaga di sejumlah jalan di Padang, Sumatera Barat. Melakukan penertipan, antisipasi adanya balap liar dan juga tawuran. Jadi kerap sekali tingkat kriminalitas juga meningkat, jadi kita lakukan operasi cipta kondisi di jajaran Polresta Padang. Puluhan remaja pebalap liar ini langsung diamankan ke Mapolresta Padang beserta kendaraannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Total 50 unit kendaraan roda 2 turut diamankan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aingus melaporkan. Tawuran antar pemuda kembali pecah di kawasan Belawan 2, Kota Medan, Sumatera Utara dini hari tadi. Para pemuda merusak trafo milik PLN dan saling lempar molotov hingga terjadi pemadaman listrik. Dua kubu pemuda yaitu pemuda Gang 15 dan Gang 10 saling lempar batu, petasan hingga bom molotov. Bahkan salah satu kubu melempar trafo milik PLN sehingga menyebabkan pemadaman listrik selama 30 menit. Warga mengatakan aksi tawuran antar pemuda terjadi diduga akibat dendam lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Pemuda Gang 15 tiba-tiba dikejar oleh pemuda Gang 10 saat sedang bermain badminton. Sejumlah pemuda mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, dendam lama antara anak-anak muda, awalnya itu anak-anak kecil-kecil yang mengikut abang-abangan, mengajak abang-abangan. Aksi tawuran berhenti setelah petugas dari Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba dan melatuskan dua kali tembakan ke udara. Tidak ada pemuda kampung yang diamankan dalam tawuran ini. Sementara akibat tawuran belasan rumah warga rusak akibat lemparan batu nyasar. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainyus melaporkan. Sebelumnya puluhan remaja terlibat tawuran di Kelurahan Pekan Labuhan Medan Sumatera Utara. Tawuran diduga dipicu aksi saling lempar petasan usai sahur. Suasana bulan puasa di Pekan Labuhan Kota, Medan Sumatera Utara, ternodai oleh aksi tawuran antar remaja. Usai sahur, puluhan remaja berkumpul di jalan komodor laut Yosudarso. Mereka yang semula saling melempar petasan berkembang menjadi aksi tawuran. Sejumlah remaja mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan. Arus selalu lintas dari pelabuhan Belawan ke Medan dan sebaliknya juga mengalami kemacetan. Sementara sejumlah rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan. Aksi tawuran terhenti setelah aparat keamanan datang melerai. Warga berharap pihak keamanan menangkap pelaku tawuran agar tidak mengganggu ibadah dalam suasana bulan suci Ramadan. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Aiyus melaporkan. Dan pemirsa usai jadah berikut, kita akan bergabung dengan Mirva Suri yang berada di kawasan Sabang, Jakarta Pusat untuk melihat perburuan menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya.